Astagfirullahaladzim Rupanya Bapak masih suka minum minuman keras itu Alah, sudah lah Bicara yang lain saja Begitulah Roma Siapa saja yang mengingatkan Tidak pernah diherokan Kalau satu hari saja dia tidak minum Ibu dan Lela yang menjadi sasarannya Jenap Tutup mulutmu Lancang benar kau bicara Memang Kau selama ini hanya mentingkan dirimu sendiri Kau lupa Tuhan Dan lupa Matiban Sebagai kepala rumah tangga Tutup mulutmu Kau perempuan tahu apa Bagaimana Kami tidak menderita Hidup seperti ini Roma Setiap uang pemberianmu Dan upah menjahit Hanya habis untuk mengurusi dia saja Hei, jenap Kau kira dengan mengadukan semua halku dengan si Roma ini Aku akan berhenti minum Hei, bodoh Ada apa lagi, ibu? Sudah bu Lela Bawa ibu ke dalam Maaf Dengan dasar amar ma'ruf Ijinkanlah saya menyampaikan sebuah firman Allah Tentang minuman keras ini Yang berbunyi Stop Stop Tidak perlu kau buka dalil-dalil agama dihadapanku Karena sebagai muslim Ternyata kau tidak lebih baik daripada aku Apa maksud bapak? Kau telah menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah Itu adalah tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan syiar Islam Tapi bapak dengan sadar telah menghalalkan yang haram Aku tidak pernah menghalalkan yang Tuhan haramkan Sampai kiamat pun aku akan tetap mengatakan bahwa minuman ini haram Lalu bapak, kenapa melakukannya? Jangan sok suci anak muda Apakah kau tidak pernah melakukan sesuatu yang haram? Hmm? Saya akan senang sekali kalau bapak sudi untuk menunjukkannya Roma Apa menyanyi itu halal? Hah? Rasulullah tidak melarangnya Memang betul Dalam situasi dan kondisi pada saat itu Tapi musikmu sekarang Hah? Berapa banyak pintu-pintu setan yang mengangah di sana Dadamu penuh ria karena ingin disanjung oleh manusia Pergaulan yang bebas di antara yang bukan mukhrim Dan kalian juga bermabok-mabokan Bahkan sambil berjoget-joget mengikuti irama lagu Apakah itu yang kau katakan tidak dilarang oleh Rasul? Hah? Hah? Semoga saya termasuk orang yang berlindung kepada Allah Dari hal-hal yang demikian Alah Persetan dengan segala doamu itu Hmm? Pokoknya jangan banyak cincong Kalau kau tidak suka melihat aku minum Jangan injak lagi rumahku ini Dan itu berarti Jangan berhubungan lagi dengan anakku Mansur Kau dengar itu semua, Lela? Semua ini Adalah soal kebobrokanmu Kenapa Lela yang mesti jadi korban? Bu, sudahlah, Bu Dan kau, Lela Tidak wajib bagimu untuk mematuhi seseorang yang di jalan syatan Sekalipun dia adalah ayah kantungmu sendiri Eh, Roma Belum apa-apa kau sudah berani menghina aku Pergi kau dari rumah ini Pergi Aku pulang, Lela 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 Tidak wajib bagimu Tidak wajib bagimu